selamat menikmati Di kesempatan kali ini, saya akan menyajikan fakta-fakta tentang pemain PSN Makassar dengan judukan The Dragon Siapa lagi kalau bukan Ferdinand Sinaga Oke guys, tanpa perlu di lama-lama lagi, mari kita simak fakta-faktanya Ferdinand Sinaga Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 September 1988 Ia adalah seorang striker yang memiliki kecepatan serta tendangan yang keras dan terarah Di awal karirnya, ia bergabung dengan Persib Bandung pada tahun 2006 Pada tahun 2008, ia hijrah ke Persikap Bandung dan berhasil mencetak satu gol dalam tujuh penampilan Pada tahun 2009, Ferdinand hijrah ke klub Pelita Jaya Namun, striker ini hanya bertahan selama 6 bulan merumput bersama klub asal kota kembang itu Sebelum akhirnya bergabung ke PPSM Sakti Magelang Hanya satu musim ia habiskan di klub ini dengan total 19 pertandingan dan raihan 4 gol Musim 2010-2011, Ferdinand kembali berganti klub dan memutuskan untuk berpetualang ke wilayah timur Indonesia dengan Persiwa Wamena 10 gol dalam 26 pertandingan Liga merupakan tanjakan karir yang sangat berarti bagi Ferdinand Sinaga Pada musim 2011-2012, pemain yang menikah pada usia muda ini tertarik untuk bergabung bersama Semen Padang Bisa dibilang bahwa karirnya bersinar cerah bersama dengan klub ini Seiring dengan dipanggilnya ia menjadi salah satu pilar timnas senior Indonesia Untuk berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2014 Dan mendapat penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Primer Indonesia tahun 2011-2012 Setelah itu, pada tahun 2012 ia hijrah ke Persi Samkutra Samadinda Dan berhasil mencetak 10 gol dari 18 penampilan Di tahun 2013 ia dilirik untuk bergabung kembali ke Persi Bandung Dan berhasil menyarankan 11 gol dari 23 penampilan Pada tahun 2016 ia hijrah ke klub tertua Indonesia PSM Makassar Dan berhasil bermain dengan fantastis dan berhasil menelurkan 22 gol dari 57 penampilan Ia sempat hijrah ke Liga Super Malaysia yaitu ke Kelantan FA Namun hanya melakukan 5 penampilan Di klub barunya itu, Ferdinand seringkali menjadi pilihan utama pelatih Ferdinand juga beberapa kali menciptakan gol di sejumlah laga kompetitif Namun, belum ada yang berhasil menjadi gol Namun hanya beberapa bulan Ia secara resmi mundur dari Kelantan FA karena alasan keluarga Setelah mundur dari Liga Super Malaysia Ferdinand come back ke PSM Makassar setelah pelatih Robert Renna Albert Menyatakan masih adanya tempat untuk Ferdinand di klub itu Bersama PSM Makassar, Ferdinand Sinaga menjelma menjadi seorang super su Ia seringkali berhasil memecah kebentuan dalam permainan PSM Walaupun hanya masuk sebagai pemain pengganti Dengan mengandalkan kecepatan dalam permainannya Ia selalu berhasil mencetak gol dan menjadi penentu kemenangan tim Sejak bergabung kembali dengan Juku Eja Ferdinand semakin menggila dan layak dipertimbangkan untuk bergabung bersama Timnas Indonesia Karena track recordnya selama tahun 2020 ini yang selalu berhasil mencetak gol di setiap pertandingan Ia kerap menjadi momok yang menakutkan bagi pemain belakang lawan Hingga saat ini, The Dragon sudah berhasil mengukuhkan 50 gol Selama membela klub ayam jantan dari timur tersebut Oke guys, sekian dulu informasi fakta dari Ferdinand The Dragon Sinaga Semoga informasi kali ini dapat menambah wawasan kita sebagai penikmat sepak bola Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari saya Sampai jumpa di lain kesempatan Salam